Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Sepul kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman tentang bagaimana cara membuat aplikasi web.js dengan peta berbasis geodatabase baik teman-teman disini saya akan coba memaparkan atau menyampaikan terlebih dahulu ya kita sharing terlebih dahulu tentang bagaimana cara kita membuat aplikasi web.js dengan menggunakan peta berbasis geodatabase ini nah yang pertama disini ada persiapan teman-teman silahkan siapkan aplikasi databasenya kalau saya prepare menggunakan PostgreSQL dan PostGIS MySQL atau bisa juga teman-teman menggunakan Oracle Spatial atau SQL Spatial kalau MySQL juga boleh cuman kayaknya belum begitu lengkap nah saya disini sarankan lebih ya lebih saya sarankan itu menggunakan PostgreSQL dan PostGIS karena dia sudah sangat lengkap untuk pengolahan data spasialnya dan juga ini kan merupakan aplikasi di Open Source gitu ya lalu untuk berikutnya ya teman-teman bisa menambahkan ya menginstalkan aplikasi QGIS atau QuantumGIS ya minimal ya versi 3.8 lah boleh ya nah ini dipakai untuk kita supaya bisa mereview ya data spasial yang akan kita masukkan ke geodatabase nantinya gitu jadi kita bisa menampilkan dulu data spasial data spasialnya ya di QGIS ini dan QGIS ini juga bisa kita lakukan import ya import data spasial ke geodatabase gitu lalu kemudian disini ada yang berikutnya itu ada geoserver ya jika teman-teman membutuhkan nanti untuk visualisasi map service-nya gitu bisa menggunakan geoserver yang ya sama ya yang open source juga gitu lalu ada webserver ya webserver ini teman-teman bisa menggunakan sampepe ataupun laragon ya ya kalau saya saya menggunakan laragon ya lebih simple aja sih gitu ya itu bebas gitu teman-teman bisa menggunakan sampepe ataupun laragon ya terserah gitu ya yang selanjutnya PHP framework ya bisa menggunakan kode insiniter ataupun larafel gitu ya kalau untuk kode insiniter saya lebih sarankan menggunakan kode insiniter yang terbaru ya yang versi 4 gitu lalu kemudian javascript ya ya frameworknya menggunakan jQuery ya karena saya terbiasa dengan menggunakan jQuery ya gitu lalu web map library ya map library nya ya teman-teman bisa menggunakan leaflet ya leaflet ataupun open layers gitu nah kalau saya sendiri menggunakan open layers ya atau bisa juga menggunakan map library yang lain gitu ya yang teman-teman bisa gitu selanjutnya selanjutnya pengetahuan tentang peta dan JIS nah disini teman-teman perlu meningkatkan pengetahuannya tentang peta ya dan juga JIS nah untuk pembahasan tentang peta ada di video saya yang sebelumnya gitu kalau nggak salah judulnya itu membuat web JIS dari Jiro gitu ya dan juga pemahaman tentang JIS karena JIS ini tidak hanya menampilkan titik di atas peta kemudian kita bilang itu JIS gitu jadi JIS ini sangat dalam sekali yang sangat luas sekali maknanya gitu yang ya yang perlu kita banyak belajar terus gitu ya tentang JIS ini lalu kemudian pengetahuan cara membuat web JIS nanti disini saya akan memandu teman-teman ya atau akan memberikan tutorial ya secara live coding atau nanti ya delay ya nanti lihat situasi itu saya akan coba memandu teman-teman kita akan membuat sebuah project ya project aplikasi web JIS gitu dari mulai persiapan ya sampai nanti jadi gitu ya kalau bisa mungkin nanti insya Allah saya akan share source code nya ya buat teman-teman nah kita akan membuat web JIS berbasis peta ya berbasis geodatabase ya gitu dan yang selanjutnya kita sediakan secangkir kopi hangat untuk menambah semangat kita baik kita lanjut ke slide berikutnya disini ada skema teknis ya disini ada geoserver ada webserver ya webserver ini bisa menggunakan sumpp ataupun laragon ya lalu disini ada database postgreSQL dan post JIS disini ya ini kurang tambahan sama post JIS karena yang akan mengolah data spasialnya itu nanti di post JIS nya itu gitu post JIS kemudian untuk bahasa pemrograman teman-teman bisa menggunakan javascript ya sama php framework gitu terus browsernya bebas ya lalu kemudian disini ada QGIS ya QGIS ini software tambahan ya nanti untuk kita memudahkan ya untuk mereview data spasialnya kemudian kita bisa upload ke database nya gitu itu kita bisa menggunakan QGIS mungkin teknis apa skema teknis sementara seperti ini ya baik dilanjut kemudian apa sih itu geodatabase mungkin teman-teman ada yang baru tahu ya tentang apa itu geodatabase ataupun ada yang sudah tahu ya dan disini coba saya akan sampaikan ya geodatabase itu merupakan sebuah basis data yang berisi data-data geometri spasial maupun non spasial gitu kenapa dibilang non spasial karena disitu ada data atributnya yaitu untuk kebutuhan penyimpanan data data pemetaan digital yang terintegrasi dan terpusat sehingga dapat diakses oleh berbagai aplikasi yang sudah atau akan dikembangkan dengan menggunakan geodatabase yang sudah dibangun tadi jadi geodatabase itu merupakan sebuah konsep database relasional yang berisi data spasial maupun non spasial di dalam geodatabase itu ada data geometri nah apa itu data geometri yaitu data spasial yang berbentuk titik garis poligon untuk memvisualisasikan objek-objek yang ada di permukaan bumi ke dalam peta nah jadi data-data yang ada di peta itu itu kan dalam bentuk titik garis poligon gitu nah itu disebutnya data geometri nah data geometri sendiri ada yang single ada yang sifatnya collection gitu jadi titik itu ada ya kan titik ada titik point ya atau point ya ada multi point garis juga sama ada line ya ada multi line polygon ya ada polygon ada multi polygon nah kalau untuk di geodatabase line itu itu line string ya ada datanya dalam bentuk line string nah kita coba lihat di slide berikutnya nah disini ada contoh data geometri dalam geodatabase nah tadi yang saya sampaikan tadi ini point ya jadi point ini ada 2 ada 2 tipe ya ada point ada multi point gitu lain juga ada 2 ya line string sama multi line string begitu juga polygon sama multi polygon nah yang saya tadi sampaikan ya ada geometry collection jadi geometry collection itu di dalamnya ada titik ada garis ada polygon jadi kalau kita melakukan sebuah query ya query spasial itu datanya kalau geometrinya dalam bentuk geometry collection maka akan menampilkan data-data ini gitu kalau di dalamnya itu ada titik ada garis ada polygon ya akan tampil ya akan ketariknya data-data ini gitu terus kalau misalkan dia hanya ada titik sama garis aja sama gitu karena dia dalam bentuk collection itu akan ketarik semuanya gitu beda dengan data-data yang sifatnya hanya satu tipe saja gitu misalkan tipe atau point ataupun multi point gitu jadi kalau dalam satu baris data itu datanya point ketika di query datanya ya hanya point saja gitu begitu pun juga line ya atau multi line string gitu kalau kita query ya datanya hanya ini saja gitu beda dengan geometry collection tadi gitu nah disini ada contoh tabel ya contoh tabel geometry disini ada point, line string, polygon, multi point, multi line string, geometry collection nah ini contoh format data ya seperti ini contoh formatnya jadi kalau disini ada geometry collection ya seperti ini ya kalau geometry collection disini ada point ya ada point lagi ada line string gitu dia ada di dalam koleksi geometri gitu kemudian untuk multi line string jadi multi line string itu itu garis yang berkelanjutan ya gitu multiline tuh kalau line string dia hanya satu garis saja gitu ataupun juga multiline string ini banyak-banyak lainnya ya banyak garisnya di dalamnya gitu begitu jadi seperti ini nih multiline string jadi ini satu garis ya satu setahun garis kemudian disini ada garis lagi gitu gitu jadi ini merupakan contoh tipe data geometry yang ada di geodatabase nah teman-teman perlu dipahami ya nanti ini pahami secara betul gitu ya untuk bisa memahami lebih luas lagi bisa teman-teman ya mencari banyak referensi gitu nah untuk selanjutnya kita akan membangun oh sorry kita akan coba membuat sebuah aplikasi apa web.js ya dengan menggunakan geodatabase ya ya dengan databasenya kita akan menggunakan postgreSQL dan post.js nantinya gitu ya nah itu akan kita lanjut di video berikutnya ya jadi dalam video ini mungkin bisa saya sampaikan sampai disini ya kita lanjut di video berikutnya semoga bermanfaat dan jangan lupa like subscribe share sebanyak-banyaknya ya kepada teman-teman gitu biar teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi dari video ini gitu dan kalau perlu jika ada pertanyaan ya silahkan teman-teman tinggalkan di komen di bawah gitu oke sampai disini sampai disini dulu yang bisa saya sampaikan terima kasih sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati